assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi di channel Bang Tutor nah pada kesempatan kali ini Bang Tutor bakal memberikan tutorial cara untuk menjadikan ponsel Android sebagai kamera webcam di laptop ya baik untuk bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu aplikasi droidcam ini bisa kalian dapatkan secara gratis di Google teman-teman bisa cari droidcam di Google lalu pilih ini dev for seven apps disini langsung saja kita Scroll ke bawah dan cari download untuk sistem operasi Windows kita klik ini lalu kita klik droid client versi 6.31 nah ini sudah terdownload ya dan sudah terinstall juga maka saya cancel baik dan juga kita perlu mendownload aplikasi droidcam di Android kita eh kita kita cari saja droidcam maka sudah tampil ya ini aplikasinya droidcam wireless nah kita buka aplikasinya pastikan ponsel teman-teman tersambung di laptop ya pastikan ponsel teman-teman tersambung di laptop menggunakan kabel USB ya pastikan kabel USB nyambung ke laptop teman-teman dan kita buka aplikasi droidcam di Windowsnya nah tampilannya seperti ini teman-teman sisa klik menu ini connect over USB lalu teman-teman refresh tunggu ya Nah sudah tampil ponsel kita SM-N910H iya lalu kita pilih jentang video dan audionya lalu kita start nah maka ponsel teman-teman sudah dijadikan sebagai webcam di HP ya di laptop ya teman-teman ya saya terbalik ya teman-teman untuk menjadi mengubah kamera depan ke kamera belakang teman-teman harus terus disconnect dulu klik Oke lalu disconnect ya lalu kita pilih bagian sini lalu kita gunakan kamera back atau kamera belakang ya lalu pada aplikasi droidcam kita close juga lalu kita buka ulang aplikasi droidcamnya lalu kita refresh kembali dan pastikan ponsel Android teman-teman tertampil ya di sini tipe nya lalu kita start maka kamera belakangnya sudah berfungsi sebagai webcam kamera ya teman-teman Oke teman-teman itulah video tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin melakukan video conference melalui aplikasi Zoom maupun aplikasi lainnya teman-teman bisa mempunyai kamera resolusi kamera yang bagus dari bawaan laptop teman-teman dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa isi di kolom komentar dan jika teman-teman suka video ini silakan di like dan jangan lupa share dan subscribe karena dengan subscribe teman-teman bisa mendapatkan info-info penting dari channel ini ya saya kiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh